Pemohonan penarikan kembali pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan oleh Jul Kivri, seorang aktivis pemilu dari Nusa Tenggara Barat, dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam ketetapannya menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan melalui sidang panel pada tanggal 18 Januari 2017. Namun demikian, pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat bertanggal 31 Januari 2017, yang menyatakan mencabut permohonan tersebut. Dalam sidang panel tanggal 2 Februari 2017, untuk memeriksa perbaikan permohonan, pemohon melalui kuasa hukumnya kembali menegaskan penarikan permohonan perkara. Berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon dapat melakukan penarikan kembali permohonan, yang mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. Sebelumnya, Jul Kifli mengajukan pengujian Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, melalui kuasa hukumnya Ahmad Irawan, pemohon merasa berhak untuk diwakili aspirasinya, melalui kinerja dan akuntabilitas lawan DPR yang baik. Dalam permohonannya, pemohon melihat dinamika pergantian pimpinan DPR beberapa waktu lalu yang dirasa tidak adil, karena perubahan yang cepat pimpinan anggota Dewan menyebabkan ketidakstabilan politik yang mengganggu kinerja anggota Dewan. Lebih jauh pemohon mendalilkan, seharusnya paket pimpinan DPR yang bersifat tetap, selain ditafsirkan bahwa jatah pimpinan tersebut merupakan hak fraksi yang memenangkan proses pemilihan pada saat paripurna, maka fraksi bersifat tetap tersebut harus ditafsirkan sebagai masa jabatan pimpinan DPR RI yang dipilih yang bersifat tetap selama satu periode dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Ilham Yoradi, Agung Sbarna, MKTV News, Melaporkan. Selamat menikmati.